Pemirsa, kasus bentrokan antara narapidana di lapas Tangerang, Banten harus menjadi perhatian Menteri Hukum HAM dan petugas lapas. Jadi selasa kemarin, dua kelompok napi di lapas Tangerang terlibat bentrok karena motif balas dendam seorang napi dan dilaporkan terluka. Jadi bentrokan di dalam lapas Tangerang Senin kemarin terjadi saat 16 napi kasus terorisme menyerang 5 napi kasus pembunuhan di RSPAD, titipan dari Rutan Salemba. Namun wartawan tidak dapat mengambil gambar bentrokan karena terjadi di dalam lapas, tentu saja ya. Bentrokan dipicu aksi provokasi sejumlah massa dari sebuah ormas yang beruncuk rasa di halaman lapas. Mereka menuntut agar napi kasus pembunuhan di RSPAD ditindak tegas karena menganiaya napi terorisme di Rutan Salemba beberapa waktu lalu. Ya, uncuk rasa ini rupanya memancing emosi kelompok napi terorisme. Mereka dilaporkan membuka sel napi kasus pembunuhan RSPAD sehingga terjadi bentrokan. Kepala lapas kelas 1 Atangerang Agus Toyib membenarkan peristiwa ini. Satu napi dari kelompok kasus pembunuhan RSPAD terluka hingga harus dirawat.